Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi di Lintang Selatan channel YouTube di kesempatan siang hari ini saya mau melihat jalur ya atau melihat jalan dari desa medalam nanti saya akan berjalan ke utara itu nanti akan tembus dimana ya teman-teman ya pokoknya tonton terus videonya jangan lupa support channel dengan cara like comment subscribe dan share ya teman-teman ya ini sekarang saya berada di Tugu sh desa medalam teman-teman yuk langsung saja kita jalan ya kita ini ke utara bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman kita ke utara sini kita ambil lurus ini ya Oh ada pelangnya Kedung Tuban Cepu ton ya kalau ke kanan Bojonegoro Ngawi kita lihat kondisi jalannya seperti apa ton ya kalau kita ambil ke kanan ini akan sampai di jembatan TT Bengrao ton jembatan baru penghubung Jawa Tengah Jawa kita ambil yang lurus ini ton ya untuk kondisi jalannya ini corcoran baru ini ak apakah sampai di ujung sana nanti Kedung Tuban atau sampai dimana yuk kita Hai lihat bersama-sama untuk pertanian daerah sini sudah ada yang panen teman-teman ya ini sudah ada petani yang panen tadi teman-teman ya untuk cuaca hari ini saat ini cerah teman-teman panas dan tapi juga sudah kelihatan ada mendung-mendungnya daerah sini sudah ada yang panen teman-teman kalau teman-teman yang memiliki ternak sapi bisa kita langsung ngarit di sini ya teman-teman ya ini masih di daerah Medalem teman-teman Oke bagi teman-teman yang belum subscribe channel Lintas Selatan silahkan tekan tombol subscribe-nya dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Lintas Selatan sampai sekarang ya dan saya doakan semoga sehat selalu panjang umur dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman dan seperti biasa jangan lupa teman-teman langsung mengucapkan nice teman-teman ya Oke kita kembali fokus lagi ke kondisi jalan ini dan nanti akan tembusnya ini sampai di mana teman-teman ya Oh ini bekas sudah panen teman-teman bekasnya sudah baru selesai panen nah ini ada yang ngarit ada Gapura teman-teman selamat datang kampung diangkabeng Lungger Oh iya teman-teman Assalamualaikum karena di kanan saya ada sebuah makam kita sekarang masuk di desa ngelungger teman-teman untuk kondisi jalan sudah sangat-sangat bagus sekali ya teman-teman ya luar biasa ini teman-teman Hai kalau nggak salah terakhir saya lewat sini tuh mungkin waktu saya masih SMP kalau nggak salah ini jalannya sini luar-luar biasa jeleknya sekarang sudah berbalik 180 derajat menjadi sangat-sangat saat bagus sekali dan bisa dibilang nice teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman ya agar teman-teman tidak ketinggalan apabila channel Lintas Selatan memiliki video terbaru oke kita sampai di masjid ngelungger teman-teman ya sobat oke selamat menikmati konegah-konegah yang terdapat konegah-konegah ini ini Terima kasih telah menonton Untuk teman-teman yang rumahnya sekitaran-sekitaran sini Silahkan coret-coret komen-komen di kolom komentar teman-teman ya Ini ada yang panen kayu jadi teman-teman ini Ini sudah mau tanam lagi teman-teman ini Terima kasih telah menonton Oke kita sampai di jembatan Kita ambil yang arah kanan teman-teman ya Ini ada pohon beringin kita ambil yang ke arah kanan saja Oh iya teman-teman saya ingat Waktu saya SMP saya lewatnya yang ke kiri itu tadi teman-teman Tunggu sebentar teman-teman ini saya mau ambil arah yang mana teman-teman Yang lurus atau yang ke kiri Kita coba yang lurus teman-teman ya Oke bismillahirrahmanirrahim Saya agak-agak lupa teman-teman Kalau yang ke kiri nanti tembus mana saya juga belum tahu Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya akan review ke situ teman-teman ya Ini coba yang ke sini dulu teman-teman Saya sudah lama nggak lewat sini jadi saya lupa tembusannya mana ya Bagi teman-teman yang tahu silahkan coret-coret komen-komen di kolom komentar Oke ya semoga jalannya sampai ujung Bagus seperti ini teman-teman Oh iya iya itu zaman waktu saya SMP kalau nggak salah itu Tempat air ya teman-teman ya Itu cagak ke dalam Banyung kalau nggak salah teman ini Kalau nggak salah sih Yang tahu silahkan coret-coret komen-komen di kolom komentar Oke selamat datang desa Nzimbung kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blura Oke assalamualaikum Kita masuk desa Nzimbung teman-teman Kalau nggak salah desa Nzimbung ini terkenal dengan pabrik gentengnya teman-teman ya Oke ini sudah berjalan 11 menit Dari awal saya jalan dari desa Medalam teman-teman ya Melewati desa Nzimbung ini masuk ke desa Nzimbung teman-teman Oke jangan lupa support channel Lintas Selatan dengan cara like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman ya Agar channel Lintas Selatan semakin berkembang Dan terus berkembang ya Oke hati-hati Karena disini ada tikungan tajam Oh ternyata banyak tikungan teman-teman Hati-hati kalau sudah sampai di desa Nzimbung teman-teman Kalau sudah masuk di desa Nzimbung banyak sekali tikungan-tikungan Oh iya itu Sepertinya pabrik genteng teman-teman Di depan rumah banyak sekali Sepetan-sepetan kayu Nah ini contohnya teman-teman ya Oh iya teman-teman Ini teman-teman Oh iya Bener berarti Pabrik genteng Nzimbung teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman bisa lihat ya Untuk kondisi jalannya Dari pertama kita jalan sampai saat ini Jalannya sangat bagus teman-teman ya Ini jalan corcoran baru teman-teman ini Terima kasih telah menonton Oke teman-teman kita dari tadi Ini kelihatannya masuk di desa Wantah ya Desa Wantah ini ada SD Negeri 2 Nzimbung ini Dusun-dusun berarti dukuk Dusun atau dukuk Wantah Oke tembusannya sampai disini teman-teman Semoga bermanfaat teman-teman ya Video dari saya Mungkin saya cukup sekian Karena saya juga capek pegang kameranya teman-teman ya Pokoknya dukung terus ya Dengan cara like, komen, subscribe, dan share teman-teman ya Dan saya tidak pernah lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ya mungkin dari saya cukup Sampai jumpa kembali Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton